Motor listrik menjadi alternatif kendaraan yang ramah lingkungan. Namun, masih banyak orang yang belum mengerti cara mengisi daya baterai motor listrik dengan benar. Padahal, proses pengisian yang tepat dapat mempengaruhi masa pakai baterai. Selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 4 hal penting yang perlu diperhatikan saat mengecas motor listrik. Motor listrik menjadi alternatif kendaraan yang ramah lingkungan. Namun, masih banyak orang yang belum mengerti cara mengisi daya baterai motor listrik dengan benar. Padahal, proses pengisian yang tepat dapat mempengaruhi masa pakai baterai dan kinerja motor listrik. Pertama, menggunakan charger yang tepat. Pemilihan charger untuk sepeda motor listrik sebaiknya mengikuti rekomendasi dari produsen motor yang bersangkutan. Menggunakan charger yang tidak sesuai atau dengan spesifikasi yang salah dapat berdampak buruk pada baterai dan memperpendek umur pakainya. Pastikan juga kesesuaian spesifikasi charger dengan kapasitas baterai yang digunakan. Kedua, hindari pengecasan yang berlebih. Hindari mengisi daya baterai secara berlebihan karena dapat memperpendek umur baterai. Biasakan untuk mematikan pengisian daya baterai ketika tingkat pengisian daya mencapai 100%. Ketiga, menggunakan sumber listrik yang stabil. Mengisi daya dari sumber listrik yang tidak stabil dapat memperpendek masa pakai baterai. Gunakan stabilizer atau alat pengatur tegangan untuk menjaga kestabilan arus listrik. Keempat, perhatikan suhu baterai. Hati-hati jangan sampai baterai menjadi terlalu panas saat mengisi daya. Suhu baterai yang berlebihan dapat merusak sel baterai dan memperpendek umur baterai. Berhati-hatilah agar baterai tidak menjadi terlalu dingin saat mengisi daya, karena dapat memperpendek masa pakai baterai. Suhu baterai yang ideal saat pengisian daya adalah antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Demikian 4 cara yang perlu diperhatikan saat mengecas motor listrik. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.